Ini pameran sombong dari Mas Asmujo, lo liat aja baru liat depan, gue liat udah all media mentang-mentang dia skillsetnya banyak, all media udah dikeluarin semua Engga, semua media sih sebetulnya Baru sedikitin deh kayaknya Belum ada metalnya, cuma ini kan fake metal Tapi bener gak mas? Lo ada ceramik, ini gue Ini Sani, ini fragment Fragment dari broker-broker Sani Ini? Cetak mas? Ini pake transformation Mas ceritain untuk ini pameran apa? Barisan gue bukan ngawur gue Ya ini pameran dengan saya Tentang temanya itu Fragile Fragile Ini bisa dikatakan disini Tentang sebetulnya relasi manusia dengan nature ya Jadi ini tema utamanya itu tentang antroposin Antroposin itu era bumi Jadi dari layak solosin, holosin, antroposin Jadi itu era biologi Nah kenapa namanya antroposin itu dipopuluhkan oleh ilmuwan Danda Hudson Bahwa kurang lebih 200 tahun terakhir, 250 lah sejak revolusi industri itu Efek dari kegiatan manusia itu sangat besar pada nature, pada dunia Nah kalau perilaku manusia yang gak berubah dan polupan itu menghasilkan terlalu banyak bahan-bahan sintetik Mungkin dalam beberapa abad lagi bumi ini tidak bisa jadi tempat tinggal manusia Karena kalau nanti global warming naik terus Terus nanti icebox itu leleh Naik permukaan laut, panas Nah jadi misalnya seperti monoculture Seperti kapasawin ya atau agroindustri itu sebetulnya menghancurkan banyak sekali yang namanya biodiversitas Itu yang biodiversitas itu yang luar biasa banyak itu semua udah sebagian musnah Yang namanya kolosin atau antroposin ekstingsin musnah Jadi udah bener-bener mengawasikan Udah mengawasikan tapi di Indonesia kesadaran itu belum menunjuk Jadi di barat tentu saja seniman itu kan salah satu fungsi seni rupa konten polen itu membelikan refleksi kritis dan kritik terhadap katakanlah kompitalisme Atau budaya konsumsi Nah udah menuju yang namanya antroposin ekstingsin Bagaimana seniman turut serta mempanyakan persoalan hikuman hidup Mas lo pasti saat bikin pameran ini research dulu kan tentang hal itu Sebetulnya enggak terlambau susah kalau kita googling aja tentang antroposin, tentang kerusakan ekosistif banyak sekali Jadi ini juga kalau dalam konteks yang lainnya itu masuk seni ekologi Cumaan tentu saja kan karya seni itu tidak mengecahkan persoalan Juga tidak memberitakan Jadi boleh dikatakan saya sebagai seniman mengambil itu Sebagai alimit berkarya Tentu saja kemudian metafornya mengingatkan tentang itu Itu kalau seandainya ini satu konsep beratikan yang dilakuin dalam masa tujuh Emang seberapa parahnya positioning kita hari ini saat lo ngomongin ini nih Waktunya, angka waktu itu itu berapa lama sih kalau kita enggak ada Sebetulnya kalau di dalam beberapa, beberapa katakanlah tulisan-tulisan pop science ya Itu sebetulnya kalau enggak berubah enggak lama lagi Oke Nggak lama lagi dan itu sebetulnya cukup mengkhawatirkan sebetulnya Karena kan tanda-tanda di depan mata kita semua kayak gitu Dan juga dengan efeknya itu benar-benar semakin lama tuh ekstrimnya Iya, iya semakin lama khususnya gini kalau di negara-negara maju kan Kesadarannya udah ya, kesadaran pada lingkungan yang Kalau di sini kan belum misalnya kayak kita buang Kuis, sembarangan, industri, rumah tangga, segala macam Nah kalau di sana sudah tunggu kesadaran Nah cuman memang sebetulnya yang bikin perkara itu kan memang Industri kotor ya Atau konsumsi energi yang terlalu berlebihan dari negara-negara kaya Nah yang lucu sebetulnya kalau ada yang kita ngomong misalnya negara miskin, Amerika Itu blessing untuk hal sebetulnya Karena mereka, karena miskin ya Mereka tidak mengkonsumsi energi yang terlalu banyak Nah itu, itu paradoksnya Justru negara kaya ini yang paling sebetulnya memberikan Carbon footprint paling banyak Nah kalau seniman tentu saja buat riset Tapi saya kan bukan ilmu Jadi bagaimana kemudian itu saya manfaatkan sebagai sebuah kekuatan tema Juga sebagai sebuah kekuatan yang Sifatnya pada estetik sebetulnya Jadi ini kalau mau dikatakan sebetulnya termasuk horor estetik Bagus tapi sebetulnya ceritanya ngeri Ceritanya ngeri banget sebetulnya Jadi, ya ini kan Sejarah visual itu appealing ya Appealing tapi ceritanya Nah artinya kan kalau metafornya kan enggak sebetulnya Kayak ini misalnya ini kan Jadi kalau kadang-kadang kan seniman pakai material medium yang kemudian secara direct ini kan beton Ya kita kan bangun terus sebetulnya ngebangun terus Dan jangan salah kalau kita sebetulnya pakai semen Semen itu produksinya Itu sangat menghasilkan Carbon-boon biasa banyak Polusinya luar biasa Kita sih pakai cor-cor Tapi sebetulnya waktu produksi semen Itu energi dan polusi yang dihasilkan luar biasa Jadi ini Ya sebetulnya kalau istilahnya Manusia itu ngebangun Tapi sebetulnya juga sedang melukai dirinya sendiri Makanya lu gambarnya gini ya mas Iya Beliau ini seorang kurator juga Makanya Nih tulisannya beliau sendiri yang nulis Nah jadi di pameran itu yang namanya self-curated Nah self-curated itu kuratornya yang mengkurasi dirinya sendiri Bisa juga pameran belum self-curated atau bisa juga pameran kurator Jadi itu yang tadi gue bilang Kayaknya gue ngeliansein aja Ini mas Asmujo salah satu seniman yang bener-bener multitaleta di dalam beberapa hal Mas coba tunjukin dong ceritain yang ini kayak gue dari tadi tertarik Sejauh Ya ini sebetulnya seperti kaset dari kehidupan manusia Yang tadi saya bilang ya bahwa kemudian Perilaku kegiatan manusia modern itu macam-macam kan Dan semua berefek Semua berefek Jadi ini sebetulnya fragment Fragment itu kan pecahan-pecahan Jadi ini sebetulnya gambaran negatif tentang Ya nanti mungkin terjadi Terjadi ya apa ya Kerusakan lah Makan kalau fragment sebenarnya pecahan Ada ini misalnya Tau kan ini apa? Ini freeport Freeport Ini ada peta dunia Ya sebetulnya metafornya sekitar-sekitar Ada Kalau buat yang belum paham mas Ini kenapa ada yang merah Ada yang putih mas Secara media Sebetulnya ini gak jauh beda Cuman ini Pertama gini keramik itu punya sifat fragile Jadi ini kalau saya ambil saya jatain pecah Jadi ada kondisi fragile dari keramik yang bisa merefleksikan fragility dari dunia Nah terus keramik itu material yang memang dari clut Jadi dia material yang sebetulnya ada di bumi paling banyak Dan sebetulnya kalau membakar keramik ini Seperti mengembalikan clay ke asalnya Jadi clay itu dulu awalnya itu batu yang hancur jadi clay Oke Nah saya bakar lagi Kita bakar lagi balik dengan clay Waktu dia masih ignose rock Jadi kayak metaforan sendiri ya secara media itu bisa Ya karena saya juga disitu sebetulnya bumi seperti gambaran perjalanan bumi Sikli gitu Jadi dulu Ada yang mendulukan bumi itu sendiri Mendingin jutaan tahun Dia menjadi ignose rock Di ignose rock karena efek alam Hujan, angin, terus perpindahan itu kemudian menyebabkan si batuan ini hancur Sangat kecil jadi molekulnya itu Dan itu menyebabkan punya sifat plastis Nama keramikus itu dibentuk, dibakar, dikeraskan kembali Ini seperti mengembalikan ke kondisi asalnya Jadi ya Seru banget sih Ini Kalian berarti berapa bedinya mas, kalau keseluruhan? Sebetulnya ini sih basisnya memang karena agak keramik Walaupun ini juga ini sebetulnya terakota proposit Ini terakota proposit Jadi lubung terakota dibain dengan resin Oke Jadi kalau orang lihat ya maksud saya orang lihatnya terakota Ya Kelihatnya ya Kalau orang gak paham Kenapa saya ini terakota banget ya Ya Tapi kalau ini horror mas Kalau itu estetika Kalau ini udah boleh terakota proposit Ini kan seperti Dia cari Ya dia cari Cari sesuatu yang kristisius Mereka juga sebetulnya Tadi Efeknya ke dia sendiri Ya kita lihat lagi Kita lihat misalnya Mining set Kayak Batu bara Itu kan hancur banget sebetulnya Ini kayak makanya Ngegambarin hitam terus Dia megang Ya sesuatu Mining Mining material apa Mau emas, mau tetangga Jadi Ini dari judulnya sebenarnya kaya tak bisa ikut dulu ya Jadi dia juga Alang ini Lagi sedang buatkan jurid Tapi Ibut ini nya Lo Bentuknya hancur Ya ya kan Sebetulnya ini Freja ini hancurnya Sebetulnya kayak gitu bumi itu udah hancur Cuman masih diikat lah Masih Cuman ada yang lancar-lancar lagi Bum waktu ya Ya Bum waktu Ini bagian dari karyanya Enggak ini bagian dari karyanya aneh Ini dari judul bisa jelaskan karya paling Ini Pure Pure monochrome Painting Tapi Nah kalau ini Ini Another different Ini another different Ya ini sebetulnya Fragile series Jadi sebetulnya ini kan kiring itu man made ya Man made Tapi kemudian Sebetulnya sangat perfect Ini kan dari clay juga Dari tanah liat juga Tapi Boleh jadi porselen Porselen Terus Oleh industri Jadi bisa perfeksinya luar biasa Nah cuman Ya disitu mengandung Mengandung tadi Aspek paradoks dari kemajuan Ini ada gaya katsuki ya Ya sebetulnya si katsuki ya Cuman sih Harusnya disini kalau katsuki Cuman sih Ini kontemporary katsuki Jadi semua karya disini itu Bener-bener tak? Apa impaknya mas Dengan lu biasa Melakukan karya Three dimensional Atau menggunakan media-media yang Unusual At the moment Yang mungkin buat di Indonesia Ya sebetulnya Kalau kita Sebagai seniman Kan butuh dampak Nah kalau saya bicara Sesuatu yang color Sesuatu yang Kerusakan Sebagai aspek yang Direpresentasikan Pertama-tama Tentu saja Kemudian ada Aspek estetiknya Obviously Attractive Nah harapannya gini Kalau dalam seni itu Ada yang kita sebut Contingent object Karya seni itu Sebetulnya Mute Mute dalam penerbangan Makna Yang dimaksudkan seniman Sebenarnya Bahwa ada kesan Dia sakit Tapi cuek Sebetulnya Itu aspek Narasinya Sebetulnya Kan dia Misalnya patung itu Luka Tapi cuek Ya itulah perilaku Manusia modern Expresi Nah jadi Ya secuai klamet Seolah-olah punya Digmiti Tapi sebetulnya Dia selalu Tidak Jadi Sebetulnya Sebetulnya Karya ini Kemudian Menjadi Lengkap Itu Kalau kemudian Bahasa penjelasannya Nah Nggak usah dibaca Juga boleh Itu terserah Terserah audits Untuk kemudian Meninterpretasikan Gitu Nah cuman Karya-karya seni itu Selalu Kontingent terhadap Komplement penjelasannya Jadi Itu yang membangun Konteksnya Konteks persoalan Jadi Emang Penulisannya Penting Berarti Mau itu dalam bentuk penulisan Atau Deskripsi Ya Itu kan Kenapa dalam seluruh Konteks penjelasan Kurator itu kan Seperti Mediator Anggara seniman Dengan putih Kurator yang Meletakannya dalam Konteks Nah Terserah Fakti Kalau kemudian Lukisan Konteksnya Beda Sesuatu Sesuatu Karya yang Sifatnya Representasi Atau Mesej itu Sebetulnya Menjadi Komunikasi Kan Kalau kita bicara Seni rupa Juga bahasa Cuman kan Bahasa visual Beda Bahasa verbal Nah Kalau bahasa verbal Misalnya Saya diajak bicara Bahasa Arab Bila nggak nyambul Karena saya nggak tahu Kontensinya Cuman Bahasa rupa Itu punya kelebihan Sifatnya Sifatnya Universal 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 You can tell The story Tanpa 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 harus Sebetulnya Ya ini kan jelas Ya Dia menjadi Semacam Perban Visual 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 Yang ditambahkan Alamnya Ya ini kan sebetulnya Visual Semuanya kalau Dilihat itu Semacam Dualism Antara Kemajuan Teknologi Dan Kehancuran Pasti Tentang Itu Tentang Lu sebagai seorang Dosen Bisa Menyakkan Waktu Terus Lu juga Punya bisnis Maksudnya Kaya bikin Cumpuk Tunggu Gala macam Lu bisa Nyiapkan Kurator Lu bisa Nyiapkan Pameran Gimana Waktunya Karena Sebetulnya Sebetulnya Kalau kita Passionate Bagaimanapun juga Seniman pakai Akal Maksudnya Satu bulan lagi Harus Selesai S3 Ya cari akalnya Cari akalnya Untuk selesai Dan itu kan Faktor tenis Faktor tenis Bagaimana itu Diselesaikan Jadi Kan ada seniman Memang Promantik Menunggu ilham Ilham Tapi kan Gapisah Gue Contemporer ya Gue mau buat karya Dengan Misalnya Mediumnya Kayak gini Nanti Kemudian Jandernya Kayak gini Gue mau figuratif Cari Caranya itu Faktor teknis Faktor teknis Itu Sebetulnya Harusnya Menjadi Hal yang mudah Promantik Sangat Cepat Nah Cuman Kembali Kalau Kalau Ada seniman Itu berkarya susah banget Susah banget Susah banget Ada Ya Kalau gue termasuk Cepet banget Lo ajakin gue Pameran 3 3 hari lagi Gue bisa selesai Gara Apa yang bikin Ging gitu Mas Ya Tentu saja Kemudian Kalau kita membangun Karya rupa Kan Artinya Ada Objek Konfliknya Jadi Tergantung Kalau diundang pameran Temanya Apa Yang ada Kreatifitas kita Untuk kemudian mengandung konfigurasi Kira-kira Karena Ada Contoh Sudah Jadi Kadang-kadang Kita bisa Pake Apa aja Yang ada Karena kan dalam Seri rupa kontentoren Itu era Cosmedium Lo bisa pake barang Temuan Lo bisa pake barang Yang lo beli Lo bisa buat Konfigurasi dari Barang-barang bekas Atau lo bisa Ya buat patung semen Kan Jadi Apalagi Ada Negatifnya Gampang aja Mas Tapi Respon Masyarakat Melihat Pameran Seperti ini Gini Kalau Tadi ya Kadang-kadang kan Bagaimana Berbuka namanya Selimpa Jadi Sejauh mana Karya kita itu Punya dampak visual Satu Lukisan Tentu saja Punya dampak visual Tapi lukisan Pameran sudah terlalu banyak Dan Bagus-bagus Di lukisan Lukisan Bagus-bagus Nah Anak muda sekarang Anak muda Sekarang Bagus-bagus Bagus Jadi Dan Kedua Lukisan Bagus-bagus Terlalu Terlalu Bagus-bagus Bagus-bagus Dulu Bagus Mau ini Bagus Pergain saja Dekret Ketret Ketret Dikegit Rusak-rusap Asimualan Itu kan Mesejnya Rusak Asimualan Tapi Kemudian Tapi saya yakin nanggap visualnya itu akan berbeda dengan tulisannya. Jadi di masa kontelmu saat ini, itu bisa jauh lebih diterima ya? Diterima tentu saja, apapun diterima. Tapi kan kalau kemudian kita lihat, dia visually masih mirip dengan painting karena world hanging, dua dimensi, image. Nah, itu yang kemudian menyebabkan audiens cukup akrab. Tapi tampil dengan berbeda. Nah, itu yang sebetulnya bukannya seniman-seniman di sini nggak berani. Cuma mungkin dia khawatir nanti tidak fungible. Jadi ada benar-benar juga yang kalau kemudian di kanvas itu lebih aman. Atau karyanya Mas Haji kan itu juga menarik kan. Itu menarik kan dari nomor flat mobil, two ways. Nah, itu digarap. Tapi kan tetap kemudian itu appearance-nya two-dimensional on the wall. Nah, ya tergantung kalau kemudian ada pecinta seni yang mau mengkoleksi beyond painting. Kalau beyond painting, mungkin dia lihatnya teman painting mungkin jadi pilihan. Mas penutup buat teman-teman juga. Ini kegiatan-kegiatan lo kedepannya apa aja dan... Jadi kalau mau nyari Mas Asmujo itu dimana? Dan juga sedikit pencerahan lah. Kira-kira kesenian Bandung itu kayak apa di Bandung? Bandung itu kan seperti Jogja ya. Tempat bersejarah dari tumbuhnya senirpa modern. Yang kalau kita bicara keberadaan pendidikan tinggi. Itu kan Jogja sama Bandung. Nah, memang kemudian Bandung sama Jogja ini belakangan. Berapa dekade belakangan itu berbeda. Karena satu, kalau kita mau sampai bibit, student body-nya lebih sedikit dengan nikahnya sedikit. Nah, cuman Jogja itu yang kita harus akui dia sebagai kayak pusat senirpa kota kuda. Karena modalnya ada di Jogja. Modalnya ada di Jogja. Pertama dia kotanya lebih kecil. Terus culture bagian dari itu, tradisi juga. Dan kalau kita ngomongin misalnya seniman asli itu patah bersosiety. Nah, kalau senirpa ITB, mungkin nggak banyak yang tahu ada senirpa ITB. Dan senirpa ITB lebih berkenal di mana rumah desa ini. Jadi di Bandung mah senimannya ada. Tapi seniman Bandung itu beda karakternya sama seniman Jogja. Seniman Bandung lebih individualistis. Lebih apa istilah saya, saya sebutnya IGP emang gue pikirin. Nggak terlalu suka berdiskusi. Jadi beda sama seniman Jogja. Banyak. Banyak vaksinya. Saling bersaing. Tapi punya sense dilongin kekuatannya besar. Kalau seniman Bandung mungkin diundang pameran gitu di Bandung. Nggak terlalu ya nggak sebesar semangat seniman Jogja. Jadi terus juga Jogja kan ada momentum perkembangan mereka ya dari mulai Artjo. Dari mulai festival kesenian Jogja. Artjo, Bienal Jogja. Momentumnya terjaga terus ya. Nah di Bandung agak susah karena kita not yet part of the society di Bandung. Kalau misalnya di Jogja yang namanya mahasiswa kesilsa Santi bayar tiket. Jadi crowdnya udah ada. Terus seni itu bagian yang disadari oleh penduduk kota Jogja. Kalau di Bandung nggak. Walaupun sekarang mulai ya. Kalau kita lihat misalnya di Jalan Draga ada galeri baru gitu. Mulai. Tapi itu karena lokasinya sendiri emang senter tempat. Tempat anak muda datang. Tapi kalau kita misalnya buat. Saya beberapa kali buat event misalnya di Bandung itu. Jauh efeknya dibanding mati Jogja. Jadi kan banyak yang bilang kenapa sih kuratur Bandung nggak bisa buat Bienal Bandung. Ya bisa kok buat Bienal Bandung. Cuman terus siapa yang mau nonton? Teman-teman juga yang itu juga ngapain capek-capek. Jadi kalau di Bandung artinya butuh publik. Kita harus juga konsultasi publik. Di Jogja nggak perlu. Di Jogja buat. Kalau yang dienak seniman Bandung. Willingness-nya untuk ikut seneng. Di Jogja. Seniman kota lain seneng. Demikian juga society-nya itu datang. Bahkan kolektor Jakarta datang. Kalau kita buat di Bandung belum tentu kolektor Jakarta nggak ke Bandung. Dari tadi. Ini sebelum itu terus. Masih. Semuanya masih disadvantage dengan Bandung. Advantage-nya dari Bandung apa mas? Seniman Bandung. Ya advantage-nya sebetulnya tadi ya. Jadi kemudian. Kalau di Jogja kan. Udah hampir ada egalitarian. Banyak banget seniman siapa. Nah di Bandung itu sebetulnya masih terbalik. Ada seniman-seniman. Urusan penurunan tinggi. Walaupun sekarang juga ada orang-orang lagi orang tidih. Yang otodidak ya. Cuman. Disini. Ya bukan advantage ya. Itu mah karakter dari senimannya ya. Apakah itu memuntungkan untuk gue. Ya tetep itu disadvantage ya. Kalau dia nggak terlalu punya senso. Tapi mungkin dia. Seniman-seniman Bandung kan sering dikatakan lebih konseptual. Nah itu juga efek dari. Mungkin model pendidikan tinggi senerupa ITB. Yang memang menghasilkan para individualis ini. Jadi kalau individualis artinya masing-masing seniman itu. Kadang-kadang punya. Proyeksi. Bion yang umum. Jadi. Misalnya. Ada Tepuk ya. Ada Andit. Ada beberapa seniman gitu. Dia agak bion-bion. Jadi. Ya di Jogja pun banyak. Sebetulnya yang dia pendidikan. Tapi disini kan lulusan kita nggak terlalu banyak. Jadi. Upaya mereka mencari kebaruan-kebaruan medium. Atau kemudian relasi antara medium dengan teknologi. Atau sendiri dengan teknologi. Ini karena ITB. Itu lebih tertentu. Banyak eksplorasi banget sih. Kalau gue lihat. Ya. Thank you so much mas gue. Ini. Ini. Jadi kalau lo mau dateng. Tadi belum mungkin kasih tau juga. Ini. Kita lagi ada di. Ruang Dini. Ruang Dini. Ruang Dini. Dan juga. Lo bisa kelihatan masak semuanya. Gue kasih description semua di bawah. Thank you so much mas. Thank you so much. Ya. Guakir. Terima kasih juga. Cheers. 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 Terima kasih.